Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kita semuanya masih diberikan kesehatan oleh Allah SWT Sehat, lahir, dan batu, serta umur yang panjang dan barokah Amin, amin, ya Rabbul Alamin Anak-anakku yang berbahagia Kali ini kita kembali dalam program Pelajaran dari Rumah Materi Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas 5 pada tema Bulan Ramadhan yang indah Subtema Manfaat Puasa Ramadhan Namun sebelum kita mulai terlebih dahulu Marilah kita membaca doa Agar ilmu yang kita peroleh Untuk ilmu yang bermanfaat dan barokah Amin, amin, ya Rabbul Alamin Bismillahirrahmanirrahim Amin, ya Rabbul Alamin Anak-anakku yang berbahagia Selanjutnya marilah Kita perhatikan Manfaat dari puasa Ramadhan Yang pertama Ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT Ibadah puasa dan ibadah lainnya Merupakan kelengkapan rasa syukur Atas nikmat yang diberikan oleh Allah SWT Ada pun manfaat puasa Ramadhan Yang kedua adalah Melati kejujuran kita Di saat berpuasa Kita menahan lapar dan dahada Mampu untuk tidak makan dan menunggu Meskipun tidak ada yang melihat Kita yakin bahwa Allah SWT Maha melihat Berikutnya manfaat puasa Ramadhan Yang ketiga adalah Mengenangkan rasa kasih sayang Dengan berpuasa Kita dapat merasakan Penderitaan orang lain Banyak di antara mereka Kelaparan dan kehausan Sesama manusia Kita harus mengasihi dan menayangi Dengan memberikan bantuan Agar mereka juga merasakan kebahagiaan Berikutnya yaitu Sehat jasmani dan rohani Orang yang berpuasa Akan merasakan sehat jasmani dan rohaninya Rasulullah SAW Pernah mengatakan Puasalah kamu Supaya sehat Selanjutnya anak-anakku semuanya Manfaat puasa Ramadhan Yang kelima adalah Melatih kesabaran Atau pengendalian diri Ibadah puasa dapat juga Membentuk sikap sabar Sedangkan sabar adalah Sikap utama untuk sukses Contohnya Orang yang ingin sukses Dan berprestasi Di sekolah Harus sabar dalam belajar Ingin sukses bermain Bola harus juga sabar berlatih Ingin sukses masuk surga Sekalipun harus sabar Mengerti perintah Allah SWT Jadi bagi yang ingin sukses Di dunia dan akurat Harus menggunakan sikap sabar Berikutnya manfaat puasa Ramadhan Yang keenam adalah Melatih disiplin waktu Untuk menghasilkan puasa Yang tetap fit dan kuat Di siang hari Maka tubuh memerlukan Istirahat yang cukup Hal ini membuat kita Tidur lebih teratur Demi lancarnya puasa Bangun untuk makan sahur Di pagi hari Juga melatih kebiasaan Untuk bangun lebih pagi Untuk mendapatkan rezeki Berikutnya manfaat puasa Ramadhan Yang ketujuh Yaitu keseimbangan Dalam hidup Pada hakikatnya Kita adalah hamba Allah Yang diperintahkan Untuk beribadah Namun sayang Hanya karena Hal duniawi Seperti pekerjaan Hawa nafsu Dan lain-lain Kita sering melupakan Kewajiban kita Pada bulan puasa ini Kita terlatih Untuk kembali Mengingat dan melaksanakan Seluruh kewajiban tersebut Dengan imbalan Dan pahala yang dilipat Gandakan Anak-anakku semuanya Yang berbahagia Manfaat puasa Ramadhan Yang ke-8 Adalah Keseimbangan Dalam hidup Yang ke-9 Mempererat Silaturohim Berikutnya Yaitu Lebih peduli Pada sesama Yang ke-11 Tahu bahwa Ibadah Memiliki Tujuan Yang ke-12 Tiap Kegiatan Mulia Merupakan Ibadah Yang ke-13 Berhati-hati Dalam Berbuat Dan ke-14 Melatih Hidup Sederhana Demikian Anak-anakku semuanya Paparan dari kami Tentang Manfaat Puasa Ramadhan Marilah Kita Laksanakan Puasa Dengan Baik Dan benar Karena Banyak sekali Manfaat Puasa Ramadhan Yang telah Kita pelajari Pada kesempatan Hari ini Terima kasih Akhirul kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh